selamat datang kembali di channel borneo trader bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel borneo trader di youtube saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks minggu depan dan juga ada 7 saham di sektor consumer yang akan saya analisa hari ini yang pertama 1PR, kedua ICBP, ketiga INDF, keempat HMSP, kelima GGRM, ke enam mayor dan ketujuh ULTJ kita langsung saja ke indeks indeks hari ini sempat rebound di sesi awal sempat breakout 6100 tapi kemudian di sesi kedua malah ditutup di zona merah terkoreksi tipis 0,025% ke harga 6070 kalau dilihat transaksi hari ini naik ya kemarin di bawah 10 triliun hari ini ada di 10,28 triliun kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell di 90 miliar kita langsung saja ke indeks indeks masih sama seperti analisa saya sebelumnya perlu sangat hati-hati kalau IASG sudah di area pucuk potensi untuk bisa koreksi lagi kalau hari Senin nggak mampu breakout 6100 jadi yang punya saham-saham sudah profit pasang trailing stop jaga-jaga karena peluang indeks kalau hari Senin gagal breakout minimal tutup bisa di atas 6150 atau minimal di 6100 ya peluangnya ke bawah lagi ke arah supportnya di daerah 5970 kalau di downside-nya dari harga sekarang masih peluang bisa turun sampai 1,5% cukup besar juga itu kalau saham-saham yang di dalamnya ya jelas akan turun juga lebih dalam biasanya di atas 3-4% jadi yang penting amankan profit karena IASG sudah di area pucuk dan bisa melanjutkan kenaikan tapi bisa juga untuk koreksi minggu depan jadi kuncinya IASG kalau mau lanjut naik menguji 6200 hari Senin harus tutup di atas 6100 kalau besok hari Senin malah melanjutkan koreksi dan tutup di bawah harga penutupan hari ini apalagi di bawah 6000 ya peluangnya ya lanjut akan turun lebih dalam ya seperti itu aja untuk ISG semoga minggu depan bisa mampu breakout 6100 di hari Senin kita langsung saja kesan pertama ada UNPR yang hari ini ditutup terkoreksi 1,89% ke harga 6475 kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell kalau dilihat dari broker samarinya UNPR didistribusi kita langsung saja ke technicalnya secara technical UNPR UNPR masih bergarak di area support ya di hari Kamis sempat mencoba menguji 6800 ya sempat menyentuh aja habis itu dibawa turun lagi jadi memang seller masih kuat dan ya UNPR masih berpotensi minggu depan kembali sideway di range harga supportnya 6400 resistennya di 6800 kalau yang mau spekulasi buy dengan profit yang tipis ya di 3-4% ya bisa aja buy aja di dekat-dekat support ini misalnya turun dari support ya cut loss di 6300 atau 6290 bisa kan tipis saja nih cut lossnya sekitar 2,69% dan target profit berlaku risk rewardnya ya hampir 1 banding 2 ya disesuaikan yang mana cocok aja ya tapi ya profitnya gak bisa lebar ya maksimal di 5% kalau berminat ya boleh beli dan juga UNPR sudah sideway jadi bisa dikatakan ya lagi ngumpulin tenaga juga untuk naik lebih tinggi apakah mampu karena memang UNPR udah di area support kuatnya ya semoga ini menjadi bottom UNPR di tahun 2021 jadi hingga menunggu waktu UNPR akan bullish reversal ya seperti itu aja untuk UNPR indikator MCD masih membentuk golden cross tapi garis biru mulai mengarah ke bawah lagi barcat di atas 0 masih terbentuk tapi tipis volume ya lumayan biasa aja ya kita langsung saja kesam kedua ada ICBP yang hari ini ditutup naik tipis 0,85% ke harga 8.875 kalau dilihat transaksi asing masih terus net buy bahkan dari pertengahan Maret 2021 asing baru 5 hari net sell selebihnya terus net buy kalau dilihat dari broker samarinya ICBP ya hampir-hampir sama cuman broker AK dan BB akumulasi kita langsung saja ke teknikalnya secara teknikal ICBP setelah hari kamis breakdown hari ini dia naik lagi walaupun gak di atas 8.800 ya tipis di 8.875 tutupnya ya menurut saya cukup bagus karena ICBP sudah juga menutup gap dan kalau hari senin bisa tutup di atas atau minimal di 9.000 peluang bagus ICBP bisa ke arah resistennya di 9.200 ya kita pesan target 9.200 aja nah jadi peluangnya juga cukup bagus karena ICBP bisa terindikasi membuat cap and handle ini handle nya ya tinggal nunggu breakout 9.000 ini rally minimal bisa ke 9.550 sampai 9.600 jadi sangat bagus yang penting minggu depan hari Senin atau Selasa bisa tutup di atas 9.000 cukup bagus untuk ICBP dan harusnya memang ICBP ini arahnya ke atas karena bisa dikatakan ini bisa jadi bottom di 2021 ya ICBP 8.400 ini bottomnya 2021 jadi ini bisa dikatakan triple bottom tapi prosesnya masih panjang ya karena triple bottom ini akan terkonfirmasi kalau ICBP sudah breakout dari 10.600 jadi peluangnya masih sangat lebar bagi yang mau investasi disimpan 3-6 bulan juga cukup bagus peluangnya di 19% cut loss resiko terburuk di 8.050 itu sekitar 9% jadi risk rewardnya cukup ideal 1 banding 2 cuman kesana ada prosesnya nggak langsung signifikan naiknya ke 10.600 mungkin bisa 3-6 bulan proses kesana kalau dilihat dari store store sebelumnya ini Mei ke atas sampai Agustus jadi ada proses 5 bulan naik sampai atas terkecuali kemarin pas rekap hari COVID itu di Maret dia 1 bulan aja rally langsung naik ke atas seperti itu aja untuk ICBP yang kerja yang banyak kesibukan nggak bisa memantau market cari yang aman ICBP cocok tapi ini disclaimer on silahkan dianalisa kembali dan keputusan ada di tangan masing-masing seperti itu aja untuk ICBP kita langsung saja kesam ketiga ada INDF yang hari ini ditutup terkoreksi 1,12% ke harga 6600 kalau dilihat transaksi asing 2 hari net sell kalau dilihat dari blocker samarinya INDF didistribusi kita langsung saja ke technicalnya secara technical INDF cukup bagus karena INDF sudah membuat candle rejection 2 kali ini di tanggal 25 Maret dia reject lagi dari pola symmetrical triangle atau garis downtrendnya ini di reject tanggal 25 Maret dan di tanggal 31 Maret juga di reject dan sekarang INDF ada di minor support di 6600 apakah ini peluang bagus harusnya iya apakah bisa untuk di buy kalau untuk trading harus siap cut loss mepet karena kalau dibawa ke bawah cukup 4% jadi cut loss saja di support 2 yang sekalian mengkonfirmasi trend line downtrend ini jadi 4% risk jadi reward harus lebih tinggi hampir sama 1 1 tapi kalau mampu breakout 6900 arah INDF harusnya bisa sampai 7300 jadi seperti ini ini cocok untuk risk reward 1 banding 2 tapi kesana ada prosesnya bisa aja gagal breakout ini nantinya 6900 ini terus dia kebawah lagi nah sebagai swing trader ya pasang trailing stop kalau gagal breakout take profit dulu nanti jaga lagi di bawah atau kalau ternyata 2 hari kedepannya dia langsung naik nggak sampai bawah ya buy on breakout karena potensinya arahnya ke 7300 ya seperti itu aja untuk INDF juga ada gap di atas tipis di 6770 sampai 6750 jadi sekitar gapnya 20 poin jadi ada peluang bagus dan juga apakah ini terkonfirmasi double top bisa juga ini kecil tapi nggak terlihat nih kalau imajinasi saya ya ini bisa terindikasi double top juga itu skenario lainnya lah kalau ditarik dari neckline ke puncak atau ke top nah harusnya memang arahnya bisa sampai ke support 2 nya jadi seperti itu untuk INDF midterm 3-6 bulan ke depan harusnya INDF bisa sampai 7300 bahkan bisa lebih yang mau investasi bahkan bisa ke ini 8000 jadi yang mau investasi bisa juga strateginya nyicil dulu kalau ternyata skenario double top ini terjadi Bapak Ibu bisa tambah di 6350 yang harusnya dipertahankan ya support kuatnya ya 6400 ini untuk INDF ya seperti itu aja untuk INDF indikator MCD membentuk dead cross tapi masih aman karena di atas 0 bercat di atas 0 juga makin tipis volume ya biasa aja ya tapi ini terindikasinya bahaya menurut saya bisa aja dia koreksi ke bawah dulu terus baru mantul bisa seperti itu untuk INDF kita langsung saja ke samp keempat ada HMSP yang hari ini ditutup di harga 1370 kalau dilihat transaksi asing hari ini netbuy kalau dilihat dari block summary-nya HMSP didistribusi kita langsung saja ke technical ya secara technical HMSP hari ini sempat menyentuh EMA 60 dan EMA 20 tapi saya hapus aja EMA 20-nya nah ya sempat breakout 1400 400 tapi gagal dan HMSP terkoreksi dan tutup pas di harga penutupannya hari kemarin jadi yang buy on breakout mungkin sekarang ada potensi kerugian sekitaran ya hampir 2% ya turunnya 30 poin 1400 ya hampir 2% turunnya yang ya gak masalah untuk trend jangka pendeknya memang masih bisa bergerak sideway di range harga supportnya 1350 resistennya 1400 tapi kalau HMSP mampu breakout 1400 harusnya peluang bagus arah selanjutnya 1500 ya jadi kuncinya HMSP harus breakout 1400 dan ter konfirmasi biar gak kebawah lagi jadi arahnya kalau sudah breakout 1400 ke 1500 ya seperti itu aja untuk HMSP indikator MACD masih mengarah ke bawah tapi mulai terindikasi melandai garis biru mulai menyempit barcat di bawah makin tipis volume hari ini meningkat ya meningkat ini karena dia mampu breakout tapi kemudian ditahan dan tetap tutup di bawah resisten 1400 seperti itu untuk HMSP kita langsung saja kesem kelima ada GGRM yang hari ini malah rebound 2,69% melanjutkan kenaikan kemarin naik 2,27% ke harga 38.050 kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy kalau dilihat dari broker summary-nya GGRM diakumulasi oleh broker asing ada Rx KJCGBK kita langsung saja ke technicalnya secara technical GGRM mampu breakout 38.000 atau 37.800 nya ini dengan volume dan juga indikator MACD mengarah ke atas dan membantu golden cross barcat di atas namun makin tinggi harusnya ini bisa terindikasi bisa konfirmasi ya karena ya bisa dikatakan juga ini pola double bottom tinggal nunggu 2,3 candle lagi kalau 2,3 candle nya di atas 37.800 peluang GGRM terdekat ke 40.000 ya kalau dari harga sekarang upside nya masih ada peluang 5% lumayan cat loss nya di sekitaran 36.860 aja jadi risk reward nya masih untung reward nya jadi masih besar reward daripada risk seperti itu aja untuk GGRM semoga ini terkonfirmasi dan hari senin bisa melanjutkan kenaikan ya arahnya ke atas tapi kalau hari senin ternyata koreksi dan turun lebih dari 37.800 ya bisa dikatakan GGRM false tapi kalau dilihat secara candle dan teknikal dan polanya ini harusnya ini bisa compim breakout ya karena volume meningkat yang cukup signifikan seperti itu untuk GGRM kita langsung saja kesam ke 6 ada mayoral yang hari ini naik cukup signifikan 4,74% ke harga 2.650 kalau dilihat transaksi asing net buy kalau dilihat dari broker samarinya memang terlihat mayor diakumulasi oleh broker asing ada BK CSDX kita langsung saja ke technicalnya secara technical setelah 3 hari mayor bergerak atau mempertahankan supportnya di daerah 2535 akhirnya hari ini mampu breakout tapi terlihat breakoutnya nggak dengan volume jadi sangat perlu hati-hati ya ini volumenya nggak kelihatan tapi dia naik tinggi dan terindikasi juga triple bottom ya ada potensi koreksi bisa untuk mayor besok koreksi tapi kalau bisa melanjutkan kenaikan dan breakout 2700 ya sangat bagus tapi apakah bisa untuk spekulasi buy di harga sekarang jangan dulu wide NC aja dulu tunggu koreksi coba beli di bawah aja misalnya di 2600 2550 buy aja cut loss kalau turun dari 2450 ya seperti itu aja untuk mayor dan ini kalau ditarik ke atas nah bisa seperti ini ya jadi ini bisa terindikasi malah triple bottom ini bisa juga ya jadi arahnya bisa 2700 sampai 2800 jadi seperti itu untuk mayor kita langsung saja kesam terakhir ada OLTJ yang hari ini ditutup di harga sama harga penutupan pada hari kemarin di 1515 kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy kalau dilihat dari broker samarinya OLTJ hari ini sedikit diakumulasi kita langsung saja kata nickelnya secara nickel OLTJ hari ini membuat candle doji setelah 2 hari turun dan volume meningkat saat OLTJ membuat doji jadi ada peluang OLTJ minggu depan rebound terdekat menguji 1550 ini ada dynamic resistance MA60 jadi kesitu arahnya dan cut loss misalnya kalau berminat beli OLTJ tapi ini harus sabar karena pergerakannya cukup lambat ya cut loss saja di 1480 kan sekitar 2,29% dan target profit hampir-hampir sama ya nih jadi 1552 3% kalau mau ya seperti ini bisa dan ya cukup ideal untuk disimpan juga harga sekarang OLTJ masih murah di bawah harga wajarnya dan harusnya OLTJ bulan ini akan menguji 1600 100-nya ke resistance sideway-nya ini jadi potensinya profit sekitar 5% kalau dari harga sekarang ini cocok kalau yang mau berminat beli OLTJ indikator MACD terlihat masih golden cross bercat di atas 0 masih terbentuk volume meningkat minggu depan ada peluang OLTJ menguji resistance dynamic-nya MA60 di 1550 ya seperti itu aja untuk OLTJ ya cukup sampai disini video kali ini terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis apabila channel burner trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan bapak ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar bagi bapak ibu bisa join trading bersama Borneo Trader nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan juga free konsultasi portfolio selama berlangganan kalau tertarik mau info selanjutnya bisa DM Instagram Borneo Trader atau klik link yang ada di dekredisi chat admin telegram sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih Terima kasih